Halo semuanya, musim panas adalah waktu terindah sepanjang tahun. Bagi kebanyakan kita, paling tidak jika kalian penggemar musim panas, maka kalian mungkin suka pergi ke laut ketimbang ke mall. Menikmati pantai, dalam video kali ini kami akan membahas tentang beberapa pantai yang harus anda jauhi. Berikut 7 pantai paling berbahaya yang ada di dunia, versi youtube lang. Yang pertama, fishhawk di Afrika Selatan. Ikan hiu yang ada di pantai ini sering menampakkan dirinya, terutama selama musim liburan. Meskipun demikian, sudah terjadi dua serangan fatal pada perenang dalam beberapa tahun terakhir. Satu di bulan November tahun 2004 dan satu di bulan Januari tahun 2010. Pada tanggal 28 September 2011, seorang pria Inggris berusia 44 tahun bernama Mikael Chauhen kehilangan sebagian kakinya setelah dia niaya oleh hiu berjenis Creed White. Yang kedua, guisland di Australia. Guisland tersendiri terkenal karena kaya akan spesies laut yang menarik. Namun, setiap tahun di antara Oktober dan April, ribuan ubur-ubur kotak mendiami pantai-pantai utara Australia ini. Ubur-ubur tersebut merupakan salah satu hewan paling berbisa di dunia dan menjadi penyebab setidaknya 70 kematian sejak tahun 1883. Bisanya sangat beracun, bahkan para perenang yang terkena sengatanya akan mengalami gagal jantung bahkan sebelum mereka berhasil mencapai tepi pantai. Yang ketiga, Pipidon Beach di Thailand. Tempat-tempat di Thailand memang tempat yang paling menarik bagi turis-turis karena keindahannya. Pipidon Beach memang pantai yang sering untuk berjemur dan berenang para turis. Tapi di balik keindahan pulau ini, kalian harus berhati-hati sob. Jika berenang di pulau ini, karena ada banyak ular berbisa yang ada di bawah laut yang siap untuk menakut-nakuti kalian. Yang keempat, Pipidon Beach di Mexico. Pipidon Beach adalah pantai pasir putih kecil di Oacaca, Mexico. Meski terlihat cantik dan kecil, pantai ini telah mengambil banyak nyawa pengunjungnya. Dalam bahasa setempat, Ciboli sendiri berarti pantai kematian. Pantai ini dinamakan demikian karena gelombang ombaknya yang besar dan arus lautnya yang sangat kencang. Banyak turis yang tergoda, berenang di airnya yang berwarna biru cernih namun akhirnya terseret ombak. Pantai ini paling bayar ketika saat bulan bernama. Saat itu, air laut semakin tinggi dan ombaknya pun semakin besar. Yang kelima, Gable Beach di Australia. Gable Beach adalah salah satu pantai tersantik di Australia. Pasir putihnya mementang sampai 22 km. Namun baru-baru ini ada turis yang melihat, seekor buaya mewan buas itu tampak mengarungi ombak Gable Beach yang tidak terlalu tinggi. Menurut turis tersebut, buaya itu sudah dewasa, kepalanya sangat besar. Diperkirakan, panjang dari buaya tersebut adalah 3,5 meter sampai 4 meter. Yang keenam, Repulis Bai. Pantai di negara Hongkong ini memang terkenal dengan sarang burung camarnya. Sebelumnya belum ada sarang burung camar di sini, karena pada abad 20-an, terdapat 9.000 kontruksi global. Sampai saat ini, yang membuang limbah kimianya ke lautan yang menyebabkan semua ikan mati akibat bakteri-bakteri yang sangat berbahaya. Yang ketujuh, Virginia Beach. Umumnya pandai di Amerika berbahaya dengan binatang laut dan cuaca yang ekstrim ya, sob. Tapi untuk pantai ini, justru berbahaya dengan binatang buas dan agresif yang ada di sekitar pantai. Pantai ini terkenal dengan serangan serigalanya. Kadang, para wisatawan dan turis di pantai ini diganggu oleh hewan liar yang ada di sekitar pantai ini. Dan itulah beberapa pantai yang sangat berbahaya yang ada di dunia. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Matur suwun! Terima kasih telah menonton!